Bapak-Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari siapkan hati dan kita satu hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan kami yang berada dalam kerajaan sorgia, saatnya kami umatmu akan membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa rohmu yang kudus, berikan kami hikmat, agar kami mampu untuk memahami kebenaran firmanmu. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 4, ayat 1 sampai 6. Yang mengatakan, Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pestapora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika dunia mengalami krisis kesehatan dengan fenomena COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai, sesungguhnya kita sedang diperhadapkan dengan penderitaan. Mengapa karena lingkup kita terbatas, tidak bisa berjumpa dengan banyak orang karena dibatasi? Keluar rumah harus menggunakan masker yang mungkin membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Banyak orang di PHK. Sebagai orang percaya, apa rasanya hidup dalam penderitaan? Apakah penderitaan ini sangat menakutkan? Jawabannya ada pada masing-masing pribadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah kenyataan yang harus dihadapi. Petrus dalam menulis surat kepada jemaat Kristen perdana di Asia Kecil Bagian Utara, ia menghendaki supaya setiap pembaca dapat bertahan dalam penderitaan. Karena pada saat itu, orang-orang Romawi menganiaya orang-orang Kristen yang menolak menyembah Kaisar yang dianggap sebagai seorang dewa. Petrus mengingatkan jemaat Kristen bahwa penderitaan yang akan mereka alami tidak akan bertahan selamanya. Mengapa Petrus mengatakan demikian? Karena Kristus telah mati dan dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Tujuannya adalah supaya orang Kristen hidup baru di dalam Kristus. Untuk itulah, Petrus menegaskan dalam ayat 1 dan 2 bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nasihat Petrus ini merupakan permintaan bagi jemaat Kristen untuk tidak lagi melakukan dosa. Mengapa demikian? Karena awal dosa dimulai dalam pikiran. Untuk itulah alasan Petrus jelas, karena Kristus telah menderita secara badani, maka setiap jemaat Kristen pun harus menderita sama seperti Kristus. Yang dimaksudkan penderitaan secara badani oleh Kristus adalah, ia menderita dalam kedudukannya sebagai anak manusia. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi jemaat Kristen untuk tidak menderita. Alkitab mencatat dalam Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. melainkan juga menderita untuk dia. Petrus memberikan penjelasan kepada jemaat Kristen bahwa hidup dalam Kristus harus siap dengan segala resiko. Artinya, hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhalat terlarang harus ditinggalkan. Meskipun demikian, orang yang hidup maupun mati akan tetap dihakimi oleh Allah. Bagi Petrus, orang yang dihukum mati karena iman, mereka mati secara fisik, tetapi tidak oleh roh. dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, kita diajarkan bahwa tidak ada orang percaya yang tidak hidup dalam penderitaan. Dengan kata lain, kekristinan identik dengan salib. Karena Tuhan telah berfirman dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Oleh karenanya penderitaan yang kita alami, menguji kesetiaan kita kepada Kristus, apakah kita mampu bertahan dalam penderitaan? Atau sebaliknya, kita tidak siap dengan penderitaan? Ingatlah pesan Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 18, yang mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami, jangan membuat kita kehilangan anugerah Allah. karena sangat berharga setiap orang yang mau hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Jangan menyerah, tetap semangat, bersyukur, dan berdoa. Selamat berjuang, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firmannya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.